Berada di jalan sebelah kiri Sementara Bangsar Kwan Sing berada di jalan kanan Dua-dua jalur ini disponsori oleh Datuk Panglimo Dalam Maulana Imam Saleh Nah saudara-saudara Dari kejauhan Diklasak untung jadi Si tukang tari berkostum hijau Menari-nari sudah Juga diikuti dengan Si tukang tari yang berada di haluan jalur Bangsar Kwan Sing yang berada di jalan sebelah kanan Dari kejauhan Bangsar yang tadinya tertinggal Tanpanya mampu menyalip ke depan Haluan jalur Diklasak untung jadi Dari seberang pulau busuk Yang berada di jalan sebelah kiri Saudara-saudara Para penonton dan para penunjung sekalian Di depan panjang pemisah Yang keempat saat ini Masih dalam keadaan sementara Haluan jalur Bangsar Kwan Sing Masih berada di depan Akankah kemenangan sementara ini Mampu dipertahankannya Sampai ke garis penis Saat ini Memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima Terancam sudah Haluan jalur Bangsar Yang berada di jalan sebelah kanan Membelah panjang pemisah yang kelima Nah saudara-saudara Para penonton dan para penuh sekalian Sprint Dilakukan oleh Diklasak untung jadi Sedikit demi sedikit Mengurangi jarak kekalahan Memperpendek ketertinggalannya Namun Bangsar Kwan Sing Tetap saja kokoh di depan Percaya diri Kostum kuning Dengan melambangkan keemasan Dan kemakmuran ini Tempanya tetap menari-nari Di haluan jalurnya Bangsar Kwan Sing Memang benar-benar tangguh Masuk sudah Hilir yang pertama Di sang juara bertahan Berada di jalan sebelah kiri Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri Dari pematang batang peranap Berada di jalan sebelah kanan Saudara-saudara Sekiranya tuah alam Kaswira Nondri Mampu dijinakkan oleh Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri Maka akan terciptalah juara baru Akankah tuah alam Kaswira Nondri Mampu mempertahankan gelar bertahannya Sampai putaran kedua hari kedua ini Untuk meloloskan diri Melaju ke hari ketiga Belum bisa kita pastikan Ditempel secara ketat Oleh Tigo Dubalang Rajo Mudo Indragiri Yang berada di jalan sebelah kanan Nah Tertinggal sudah tampaknya Saudara-saudara Saat ini Tigo Dubalang Rajo Oleh tuah alam Kaswira Nondri Masuk Nah hilir yang ketiga Ular putih Linggo Bisu Berada di jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Kilik Keramat Muarolai Dari Pau Angit Pangian Yang berada di jalan sebelah kanan Nah saudara-saudara Para penonton dan para pengunjung sekalian Kembali kita arahkan pandangan kita Ke hulu panjang awal Ular putih Linggo Bisu RM Setia Kawan Berada di jalan sebelah kiri Sementara Kilik Keramat Muarolai Dari Pau Angit Pangian Berada di jalan sebelah kanan Nah saudara-saudara Yang saat ini Memimpin tipis Haluan jalur Kilik Keramat Muarolai Tetapi tidak bertahan lama tampaknya Mampu disamakan Oleh ular putih Linggo Bisu RM Setia Kawan Yang berada di jalan sebelah kiri saat ini Nah Hanya tipis saja Keberadaan haluan jalur Kilik Keramat Merolai berada di depan Hampir mampu disamakan Begitu membelah panjang Pemisang keempat Memasuki kawasan panjang Pemisang kelima Nah menerobos sudah ke depan tampaknya Saudara-saudara Haluan jalur ular putih Linggo Bisu Yang berada di jalan sebelah kiri Sprint tetap dilakukan nampaknya Tidak ada basah-basih nampaknya Dengan sisa tenaga yang masih ada Gendati masih tertinggal tipis Tapi membelah panjang Pemisang kelima Memasuki kawasan panjang Pemisang kelima Ular putih Linggo Bisu Masih berada di belakang Setipis saja tampaknya Di haluan jalur Kilik Keramat Merolai Nah saudara-saudara Akankah kemenangan sementara Yang berada di haluan jalur Kilik Keramat Merolai Akan mampu dipertahankannya Sampai ke garis pinis Belum bisa kita pastikan Saudara-saudara Perjuangan akan berakhir Dua jalur Segera memasuki ke garis pinis Hanya tinggal beberapa meter Masuk Sementara hilir yang keempat Laju Siluman Sungai Tonam Datuk Panglimo Dalam Maulana Imam Saleh Dari Pulau Sipan Berada di jalan sebelah kiri Sembilan langkah Putri Samudera CP Suria Mandiri Grup Dari Banjar Benai Kecamatan Benai Berada di jalan sebelah kanan Yang tadinya tertinggal Oleh Laju Siluman Sungai Tonam Nampaknya Sedikit demi sedikit Haluan jalur sembilan langkah Putri Samudera Menapak ke depan Saudara-saudara Untuk menyamakan haluannya Dengan haluan jalur Laju Siluman Sungai Tonam Datuk Panglimo Dalam Maulana Imam Saleh Nah saudara-saudara Memasuki kawasan panjang Pemisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Laju Siluman Sungai Tonam Masih berada di depan Tertinggal masih Sembilan langkah Putri Samudera CP Suria Mandiri Grup Dari Banjar Benai Yang berada di jalan sebelah kanan Membelah panjang Pemisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Terancam sudah Haluan jalur Laju Siluman Sungai Tonam Oleh haluan jalur Sembilan langkah Putri Samudera Saudara-saudara Yang berada di jalan sebelah kanan Sama sudah Sama sudah Haluan kedua buah jalur Kembali berada di depan Laju Siluman Sungai Tonam Tipis saja Hitungan sentimeter Saudara-saudara Masuk Silakan Sah sudah dilepas hilir yang kelima Sultan Sakti Bakuang Batua Dari Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berada di jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Sultan Nanggarang Amru Cempaka 3 Dari Pulau Kumpai Kecamatan Pangian Berada di posisi jalan sebelah kanan Sepertinya pada saat ini Tidak ada haluan jalur yang mendahului Dari kedua haluan jalur ini Menandakan perpacuan pada saat ini Dalam keadaan berimbang Baik itu Jalur Sultan Sakti Bakuang Batua Dari Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Yang berada di jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Sultan Nanggarang Ambiru Cempaka 3 Dari Pulau Kumpai Kecamatan Pangian Nah Nampaknya sedara-sedara Sedikit demi sedikit Menyusup ke depan Haluan jalur Sultan Sakti Bakuang Batua Pulau Baru Kuantan Hilir Seberang ini Atas haluan jalur Sultan Nanggarang Ambiru Jalan sekelah kini Membelah sudah pancang Pemisah yang keempat Masih dalam keadaan Memimpin pada saat ini Sedara-sedara Sultan Sakti Bakuang Batua Yang berada di jalan sebelah kiri Walaupun hanya sedikit saja Di depan Berjadi perlawanan oleh Sultan Nanggarang Dari Ambiru Cempaka 3 Pulau Kumpai Pangian ini Membelah sudah pancang Pemisah yang kelima Nampaknya sedara-sedara Berada di pertengahan pancang Maksud kami di pancang Pemisah yang kelima Masih dalam keadaan memimpin Sultan Sakti Bakuang Batua Yang berada di jalan sebelah kiri Atas haluan jalur Sultan Nanggarang Nah Sama sudah Saudara-saudara Sama sudah Yang tadinya Sultan Nanggarang tertinggal Mampu menyamakan Bahkan ambil alih kemenangan Kembali nampaknya Sultan Sakti Bakuang Batua Memimpin sedikit saja di depan Nah kembali Sultan Nanggarang Sultan Nanggarang Kembali nampaknya Sultan Sakti Bakuang Batua Masuk Nah Sultan Sakti Bakuang Batua Dari Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Sultan Nanggarang Amru Cempaka 3 Dari desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Jalan sebelah kanan Yang menang adalah Sultan Sakti Bakuang Batua Nah kembali kita Arahkan pandangan kita Ke hulu panjang awal Sah sudah Dilepas Hilir Yang ke-6 Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam Dari Pulau Panjang Hilir Inuman Berada di jalan Sebelah kiri Berhadapan dengan Todong Itom Duba Langsati Datuk Panglimo Dalam Dari Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berada di jalan Sebelah kanan Nah pada saat ini Memimpin sedikit saja Di depan Haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam Dari Pulau Panjang Hilir Inuman ini Atas haluan jalur Todong Itom Duba Langsati Datuk Panglimo Dalam Dari Lumbok KHS ini Akankah kemenangan Sementara ini Akan mampu dipertahankan Oleh haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam ini Ataukah sebaliknya Haluan jalur dari Todong Itom Duba Langsati Datuk Panglimo Dalam ini Yang akan menyamakan haluan Bahkan ambil alih kemenangan Nah Sama sudah Sama sudah Saudara-saudara Haluan jalur Todong Itom Duba Langsati Datuk Panglimo Dalam Yang tadinya tertinggal Mampu menyamakan haluan Jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam Dari Pulau Panjang Hilir Inuman ini Memang betul-betul Dalam keadaan sama Melewati sudah Panjang Pemisah yang kelima Berpacu di pertengahan Panjang Pemisah yang ke enam Masih memimpin nampaknya Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam Di depan Atas haluan jalur Todong Itom Duba Langsati Datuk Panglimo Dalam ini Akankah kemenangan Sementara ini Akan mampu dipertahankan Oleh haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Masih memimpin di depan Masuk Silahkan berputar Nah Pasda tampaknya Hilir yang ketujuh Saat ini Linggar Jati JA Pendes Pulau Kumpai Sahabat Hengki Prima Hidayat SI Berada di jalan Sebelah kiri Berhadapan dengan Pangeran Hilir Rantau Kuantan Nah Saudara-saudara Para penonton Dan para pengunjung Sekalian Saat ini Pangeran Hilir Rantau Kuantan Putra Mandiri Grup Yang berada Di jalan Sebelah Kanan saat ini Masih dalam keadaan Memimpin Sementara Nah Saudara-saudara Akankah kemenangan Sementara Pangeran Hilir Rantau Kuantan ini Akan mampu Dipertahankan Oleh haluan jalur Pangeran Hilir Untuk merebut tiket Melaju ke hari kedua Dengan linggar jati JAPM Dan pulau Kumpai Yang berada Di jalan Sebelah kanan Nah Saudara-saudara Masih linggar jati Saat ini Memimpin Di depan Saudara-saudara Saudara-saudara Akankah 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 Kemenangan yang berada Di haluan jalur Linggar jati Pendes pulau Kumpai Sahabat Hengki Prima Hidayat ini Akan mampu Mempertahankan Kemenangan Sementara Untuk Merebut tiket Melaju Ke hari ketiga Hari final Pacu jalur Di tepian Tigo Muaru Kejamatan Inuman Nah Hanya tinggal Beberapa meter Masuk Silahkan berputar Dan Merapat di depan Dewan